Pertama hari ini kita akan melakukan pengambilan sampel daerah, yaitu daerah vena, kemudian pemeriksaan jumlah nekosib dan pemeriksaan HP sahliat. Untuk yang pertama, setelah keralatan tadi sudah kita siapkan ya, jadi memakai hand spoon, kemudian furniket, alkohol swab, kemudian step 3 cc, kemudian ini faku tenet EJTA, K3 EJTA, dan ini untuk pengambilan sampel daerah kapilat kita menggunakan lanset dan ini tentu ada needle-nya. Kita mulai peragakan bagaimana pengambilan sampel daerah vena, kita tentukan dahulu. Di sini adalah vena saldialis, ini vena mediana cubiti, ini vena basilica. Ini vena cefalica, mediana cubiti, ini basilica. Kita ambil yang mediana cubiti sebagai pilihan utama karena dia besar, tain tidak terlalu dalam dan dia mudah tidak terlalu nyari untuk dilakukan penyusukan. Kita pesan tuniket 5-7 cm dari vena mediana cubiti. Pemasangan tuniketnya tidak boleh lebih dari 2 menit supaya tidak terjadi, tidak mau konsentrasi. Kita lakukan desinfeksi di area yang akan dilakukan penyusukan, jadi arah jalan keluar. Kita pastikan sped ini kita kencangkan ya, kencangkan kemudian ujaranya kita buang ya. Nah, pastikan ya setelah tidak ada ujara. Nah, ini kemudian kita ambil dan arah dari mulutnya ini yang mengarah ke atas atau ke bawah ya. Nah, kemudian kita lepas tuniketnya pelan-pelan. Kita ambil 3 cc cukup. Nah, pada saat melakukan penyusukan ke tabung fakutener ini cukup ditusukan saja. Ya, tidak usah di dorong seperti tidak terjadi hemolisis. Karena fakutener dia akan menyedat secara otomatis. Setelah itu dihomogenkan ya. Gini, mulak baliknya. 7 kali, sudah. Nah, kita siap melakukan pemeriksaan hitung jumlah lekrosit dan HB sahli. Terima kasih telah menonton!